Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Dalam Devotion hari ini kita akan membahas tentang apa yang Yesus telah lakukan Kadang-kadang apa yang pernah kita lakukan atau juga yang orang lain lakukan kepada kita di masa lampau Bisa tiba-tiba muncul kembali ke dalam pikiran kita Hal-hal yang menurut penilaian kita sendiri adalah suatu kegagalan Hal yang membuat kita merasa buruk, malu, sakit hati, mengasihani diri sendiri Membuat kita meresponi masa kini dengan buruk Padahal kita bisa dan seharusnya meresponi masa kini dengan baik Tapi kita justru telah dilumpuhkan oleh pemikiran yang menghancurkan tersebut Seorang teolog pernah mengatakan bahwa masa lalu adalah milik setan Masa depan adalah milik Tuhan Masa kini adalah milik kita yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya dalam anugerah Tuhan Setan menggunakan masa lalu untuk terus menuduh kita Sehingga kita menjadi lumpuh dalam masa kini Masa depan ada di tangan Tuhan Dan bukan bagian kita untuk mengkhawatirkannya di masa kini Salah satu murid andalan Yesus pernah mengalami kegagalan yang besar Namanya Petrus Dia yang dengan sombongnya mengatakan di depan teman-temannya Bahwa ia akan tetap setia kepada Yesus walaupun ia harus mati Ternyata dengan tiga pertanyaan sederhana dia langsung lumpuh Petrus di tengah kekacauan hatinya menjadi takut diketahui orang lain akan hubungannya dengan Yesus Oleh karena itu dia menyangkal bahwa ia mengenal Yesus orang Nasaret yang sedang diadili oleh imam besar Namun doa Yesus menopangnya sehingga imannya tidak gugur Setelah tiga pertanyaan Petrus menangis Malu dan dia pergi menyendiri Tetapi setelah Yesus bangkit Dia memberikan tiga pertanyaan personal kepada Petrus Untuk meyakinkan komitmennya Petrus apakah engkau mengasihi aku? Pada peristiwa pentakosta roh kudus dicurahkan Dan Petrus menjadi berani memberitakan Yesus secara terang-terangan kepada orang banyak Bahkan akibat dari khutbah Petrus itu ada sekitar tiga ribu orang menjadi percaya dan dibaptis Petrus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem yang mengkoordinir setiap pergerakan pelayanan pengijilan Bersama para rasul lainnya Kegagalan Petrus memang sempat melumpukannya Tetapi kuasa kebangkitan Yesus membuatnya menjadi pemimpin yang lebih dari seorang pemenang Bapak ibu saudara sekalian Tuhan sanggup membuat garis lurus dari tongkat yang bengkok Hanya anugrah dan kuasa Allah yang sanggup menggunakan hidup kita seluruhnya Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Bahkan lebih lagi Melalui hidup ini kita bisa memuliakan namanya Marilah kita hidup bukan sesuai dengan rencana kita dan penilaian kita semata Melainkan sesuai dengan rencana dan penilaian Allah Sebagai orang-orang yang mengasihi Allah Sengat masa lalu tidak dapat menumpukan kita lagi Karena Yesus sudah mendoakan kita Oleh karena itu iman dan pengabdian kita pada Kristus tidak akan gugur Filipi 3 ayat 13-14 mengatakan Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur kepadamu Kami percaya hanya karena anugramu dan kasihmu Lah yang memampukan kami untuk hidup sampai saat ini Kami bersyukur bahwa kau memanggil kami dan mau memakai kami Sesuai dengan penilaianmu dan rencanamu Tolonglah kami Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaranmu Sehingga kami tidak mengingat masa lalu kami yang akan melumpukan kami Tetapi kami melihat kepada masa kini Dan kami melihat kepada rencangan Allah di masa depan Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Pakailah kami yang sederhana ini Tuhan Menjadi alatmu di tengah-tengah dunia ini Demi nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin